Intro Selamat pagi pemirsa Sterilisasi menjelang perayaan pasca tahun 2021 LBH Grimis klarifikasi tudingan konspirasi demo tipikor Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News pagi hari ini Sabtu 3 April 2021 bersama saya Iksanti Ciafati Dan pemirsa inilah CWM News selengkapnya Pemirsa Polres Sorong Kota menjamin kondusivitas kamtipmas kota Sorong Selama berlangsungnya perayaan pascah Kristus 2021 Melalui kegiatan sterilisasi maupun menyiagakan para personil gabungan TNI Polri pada setiap rumah ibadah Kepolisian Resor Sorong Kota, Kolda, Papua Barat Menjamin adanya kondusivitas kamtipmas kota Sorong Selama berlangsungnya perayaan pascah Kristus 2021 Kegiatan pengamanan dimaksud akan dilakukan oleh tiga ratusan personil gabungan TNI Polri Langkah sterilisasi maupun penempatan para personil gabungan tersebut akan dilakukan pada setiap rumah ibadah di Kota Sorong Dari rekan-rekan BIMOP, melakukan sterilisasi Dijak-rekan digunakan untuk ibadah Dan misal juga nanti kita lakukan sterilisasi Mungkin kita lakukan pengamanan Pengamanan nanti gabungan Mengantisipasi ya Manakala nanti ada Mengantisipasi jadian-jadian yang seperti di daerah lain Kita supaya nanti di Sorong ini Tetap kepercanaan ibadah nanti Pascah ini, rangkaian pascah ini bisa aman Jadi umat nasrani yang ada disini Bisa berada dengan beribadah dengan khidmat ya Dengan pusuk Tidak ada kekhawatiran Artinya nanti yang selama ini dilihat ya di media Ada kejadian di daerah lain Jadi tujuan saya ya untuk memberikan rasa nyaman Rasa aman pada masyarakat ya Untuk umat nasrani yang berhasilkan ibadah Sekitar 300-350an lah ya 350an nanti kita libatkan Karena nanti dari berapa posek memang belum habis Nanti kita langsung masuk ke sasaran ya Jadi saya periksa ya 350 personil kita libatkan Satu gereja berapa personil? Bisa nanti sekitar kalau pengamanannya Bisa 5-10 orang hari ini Untuk Ormas dilibatkan sepuluh orang juga kan? Dilibatkan ya, pengamanan Nanti jadi untuk bersama-sama kita nanti Masukkan pengamanan Pasca insiden bom bunuh diri Yang terjadi di gereja katedral Makassar Sulawesi Selatan Minggu 28 Maret 2021 lalu Warga masyarakat pun dihimbau untuk tetap tenang Dan terus merawat jalinan toleransi umat beragama Di kota Sorong Yang telah terjalin selama ini Guna menepis berbagai isu Radikalisme dan intoleran Yang berpotensi memecah belah persatuan Dan ideologi bangsa Anggrani Sumbung KWM Channel Terima kasih telah menonton!